Universitas Pelita Harapan menggelar konser amal Elevating Faith yang bertajuk Your Life is Precious. Acara itu menjadi sarana bagi mahasiswa UPH untuk meningkatkan rasa kemanusiaan dan menyalurkan kepedulian melalui tindakan nyata. Elevating Faith atau Elevate merupakan kegiatan sosial yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada anak-anak penyandang disabilitas. Dukungan ini diberikan untuk mematahkan stigma yang meremehkan kemampuan penyandang disabilitas. Dukungan ini juga diberikan untuk membantu mereka memberdayakan potensi dengan cara sederhana dan kreatif. Rektor UPH Jonathan L. Parapak menyatakan acara konser amal Elevating ini akan memberikan pendidikan kepada mahasiswa tidak hanya secara teoritis, tetapi juga pembentukan karakter sosial. Salah satunya peduli pada penyandang disabilitas atau yang memerlukan perhatian khusus. UPH berharap dapat melahirkan pelaku sosial yang peduli disabilitas sampai ke Indonesia bagian timur. Bagaimana mahasiswa sungguh-sungguh memahami nilai-nilai kehidupan ini, termasuk peduli terhadap ya saudara-saudara kita yang disabled, yang tentunya memerlukan perhatian. Dan saya sangat bersyukur bahwa ini isi inisiatif dari mahasiswa sendiri. Ya sehingga mereka mengadakan konsep amal, tetapi bukan itu saja. Mereka juga mengadakan ya cerama dan pembekalan tentang sikap kita terhadap ya teman-teman yang disabled ini, karena mereka juga oleh Tuhan diberikan potensi. Dan kita saya kira banyak bukti-bukti bahwa mereka-mereka yang ya disabled ini juga diberikan karunia-karunia khusus. Konser amal LVD ini melibatkan 500 mahasiswa UPH di bawah naungan Departemen Student Life. Sebelumnya sudah dilakukan sejumlah rangkaian talk show dan workshop bertemakan Embracing Different Abilities dan Sign Language. Acara ini membahas talenta disabilitas bersama Martella Rivera, mantan spesialis disabilitas Bapenas dan Habibi Afsyah, CEO Digitalpreneur.co.id, serta Indonesia Sign Language Interpreters. Jadi Elevate itu sebenarnya tahun ini sudah Elevate yang kedua, dan Elevate itu sendiri selalu mengangkat tentang isu-isu sosial. Contohnya yang pertama kita mengangkat tentang kanker anak, dan pada tahun ini kita mengangkat tema anak-anak disabilitas gitu. Dan kenapa sih kita Elevate itu selalu mengangkat isu-isu sosial juga? Karena Elevate itu sendiri merupakan acara Thanksgiving atau ucapan syukur dari Student Life, dan maka dari itu kami mau menggunakan apapun yang kami miliki dari Student Life itu untuk mengembalikannya kepada masyarakat. Acara ini juga dirangkai dengan kegiatan kunjungan mahasiswa UPH, Yayasan Sayap Ibu dan Yayasan El Safan untuk belajar dan bermain bersama anak-anak penyendang disabilitas. Kunjungan mahasiswa ini mendapat apresiasi dari Yayasan El Safan. Pihak Yayasan optimistis, kunjungan mahasiswa UPH ini akan membangkitkan semangat anak disabilitas untuk meraih mimpi. Salah satunya, melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi. Harapan kami sih kepada UPH supaya lebih maju lagi dan lebih peduli kepada disabilitas, karena di Indonesia ini sangat banyak disabilitas yang memang mengalami kecacatan seperti itu ya, by visi, by mental, seperti mungkin teman-teman UPH semua yang ada di Indonesia ini supaya lebih lagi meningkatkan pendidikan untuk disabilitas. Mungkin juga kalau teman-teman boleh ada jurusan juga khusus untuk di UPH ini supaya ada jurusannya juga khusus untuk disabilitas nantinya. Karena anak-anak kami juga mereka punya mimpi juga untuk harus kuliah seperti itu. Konser amal ini terbuka untuk umum dan dimeriahkan dengan penampilan khusus para penyendang disabilitas. Para partisipan yang hadir berkontribusi dengan membeli tiket masuk seharga Rp40.000 di mana 50% dari hasil penjualan tiket akan didonasikan langsung ke Yayasan Sayap Ibu dan Yayasan El Safan. Widi Anggita, Untung Berita 1, Tanggerang, Banten.